Ya saudara sehari usai mendapat pesan dari Megawati soal manuver politik karena relawan mendukung Prabowo, Gibran Raka Buming Raka menyatakan dirinya hanya kadir biasa sehingga tak seharusnya membuat panik. Lantas benarkah Prabowo dan Ganjar berebut efek elektoral dengan cara intens bertemu Jokowi dan keluarganya? Kita akan bahas saudara bersama dengan anggota DPR RI fraksi Grindra ada Andre Rosyade dan juga anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas. Yang pertama saya ingin ke Bang Deddy nih. Bang Deddy kemarin kan kita lihat ada pernyataan dari Mas Gibran, Mas Wali pasca pertemuan tunduk patuh tegak lurus pada partai mendapat nasihat. Tapi hari ini kita mendengarkan sedikit agak berbeda tonnya Mas Deddy. Bicara, saya bukan siapa-siapa. Tidak bertemu sebagai ketum tapi sebagai menhan. Apa yang Anda lihat dari perbedaan ton yang disampaikan Mas Gibran ini? Apakah sudah merasa ada pengaruhnya nih? Mas Deddy? Saya kira tidak ada ton yang berbeda ya. Karena kan kemarin itu saya jelaskan dulu bahwa Mas Gibran itu ketika dihubungi oleh Pak Sekjen, beliau mengatakan akan datang menghadap hari Senin. Dan itu sebenarnya agenda utama adalah bicara tentang penunjukan beliau bersama Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Semarang untuk menjadi pembicara dalam prakernas kita tanggal 5 Juni yang akan datang. Nah tentu juga dibicarakan hal-hal yang sedang aktual terjadi di tengah-tengah diskursus publik yaitu terkait dengan pertemuan beliau dengan Pak Prabowo selaku Menhan gitu ya. Dan kalau kemarin beliau ya Bung Gibran mengatakan bahwa dia banyak mendapat nasihat dan masukan ya memang itu yang dilakukan dialog yang terjadi pada hari itu gitu ya. Karena kita kan memang harus selalu apa namanya memberikan masukan kepada kader-kader kita yang berada dalam pusaran-pusaran kekuatan-kekuatan politik. Bang Deddy kalau misalkan hari ini Gibran bilangnya jangan panik gitu. Itu buat siapa? Buat DPP atau buat siapa sih sebetulnya? Tadi bilang kan jangan panik. Saya masih ayah kecil juga gitu kan. Bukan siapa-siapa. Itu yang tadi ditekankan Mas Gibran. Kalau itu mungkin harus ditanya ke Gibran ya. Buat siapa sinyalaman itu disampaikan. Bisa tadi juga buat pendukung di bawah. Karena banyak juga pendukung ganjar di bawah yang ada yang melaporkan ke kami di teror, dipaksa, di intimidasi ya. Itu terutama di daerah Jawa Tengah ya. Itu ada 2-3 organ yang datang ke kami di Deponegoro 72. Mungkin itu yang dimaksud oleh Gibran. Karena kalau pedai perjuangan ya nggak mungkin lah panik. Karena Gibran sendiri sudah menjelaskan bahwa pertemuan dia dengan Bapak Menhan itu murni adalah silaturahmi bagian dari adab ya kepala daerah bertemu dengan menteri kabinet gitu loh. Baik-baik. Saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, apa yang kita lihat? Apakah ikut juga mengamini bahwa kalau betul ada pengaruh Jokowi, Kedekan Jokowi, dan juga keluarga dengan Pak Prabowo terhadap aktabilitas Green Ray juga nih? Bang Andre. Yang pertama-tama ya, saya masuk dulu ke keterangan Bang Dedy ya. Bahwa betul Pak Prabowo bertemu Mas Gibran itu memang hari Jumat itu Pak Prabowo memang punya agenda kunjungan ke Jawa Tengah. Nah beliau karena Sabtu kekacitaan, jadi beliau transit di Solo. Nah seperti yang disampaikan Bang Dedy Sitorus tadi, adab ke timuran Pak Prabowo karena menginap di Solo tentu beliau dalam tanda kutip laporan kepada kepala wilayah Solo yaitu Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Lalu oleh Mas Gibran yang juga punya adab ke timuran, ya wali kota mengundang bertemu makan malam Menteri Kabinet Pak Jokowi. Jadi ini pertemuan silaturah yang biasa antara wali kota Solo sebagai tuan rumah dengan tamu yang memang... Tapi ada relawan juga disitu yang ikut ya? Ya itu kan disampaikan Mas Gibran, dia tidak terlibat lalu Pak Prabowo juga kaget tiba-tiba ada relawan disitu. Nah jadi itu saja. Nah kalau bicara elektabilitas Gerindra di survei Bank Kompas hari ini hampir 18 persen ya tentu. Kami bersyukur mengucapkan Alhamdulillah dan ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras dan lebih kiat lagi. Mudah-mudahan ya target-target Partai Gerindra 120 kursi bisa terwujud. Tadi yang saya singgung soal apakah merasa juga ini ada pengaruh antara kedekatan Prabowo dengan Jokowi berimbas pada elektabilitas yang dirasakan Gerindra, Bang Andre? Ya harus diakui bahwa Partai Gerindra sama dengan PDI Perjuangan, kami sama-sama Partai Pemerintah. Ya tentu dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi kepada Pak Jokowi, approval rating yang begitu tinggi dari 75 sampai 82 persen tentu berimbas kepada Partai Pemerintah pendukung beliau, yaitu PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Tentu salah satu selain kerja keras kadar Gerindra, selain kerja keras Pak Prabowo tentu efek dari kepuasan masyarakat kepada pemerintah Pak Jokowi tentu berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas Partai Gerindra yang merupakan bagian dari pemerintah. Sebelum ke Mas Toto, saya ke Pak Deddy dulu sedikit nih. Pak Deddy, apakah dari PDIP bagaimana lihatnya? Apakah rela kalau misalkan ada yang dirasakan juga oleh Gerindra efek kedekatan Jokowi dengan Prabowo ini? Karena kan Pak Jokowi kader PDIP, Gibran juga kader PDIP, tapi intens nih? Ya kalau intens ya memang harus intens ya, sebagai satu kubu pemerintahan ya. Tetapi kalau mau melihat apakah memang kontribusi terhadap kenaikan suara dukungan terhadap Partai Gerindra itu lewat lembaga-lembaga survei, murni karena pengaruh Pak Jokowi, pengaruh elektoral, atau resultan dari banyak faktor gitu. Jadi saya nggak tahu, yang tahu itu mungkin lembaga survei. Tapi kita lihat saja Gerindra kan, Pak Prabowo rajin kemana-mana, belanja medianya juga banyak sekali, ya partainya aktif sekali di mana-mana, belanja media sosialnya juga tinggi. Itu kan resultan yang memberikan saya kira tidak sekedar hanya pengaruh Pak Jokowi, tapi juga kerja Gerindra sendiri kan ada gitu loh Mas, jadi tidak bisa disimplifikasi. Nanti biar Mas Yunarto lah yang menjelaskan kontrol ini. Mas Toto, gimana lihat? Sudah mulai kelihatan ada berebut efek hotelnya Jokowi nih? Mas Toto? Ya susah dinafikan ya kalau kita mengatakan tidak. Jelas ada upaya dari keduanya untuk kemudian melekatkan atau menjelaskan bahwa Jokowi lebih punya brand association lah katakanlah dengan entah PD Perjuangan atau Gerindra. Kalau PD Perjuangan kita tahu something given, karena Jokowi adalah kader dari PD Perjuangan. Sementara ketika berbicara Gerindra memang lebih terkait dengan momen politik. Misalnya terkait dengan bagaimana analisis setelah Pak Prabowo masuk atau dalam pemerintahan atau kemudian dalam analisis yang sepatnya aktual beberapa bulan terakhir dengan kedekatan yang lebih intens antara Pak Prabowo dengan misalnya Pak Jokowi. Jadi saya sepatat di satu sisi bahwa pasti ada pengaruh dari kenaikan angka Pak Prabowo yang juga berimplikasi kepada kenaikan elektabilitas Gerindra dengan terbukanya segmen yang lebih besar nih. Salah satu adalah segmen dari pemilih Jokowi yang dulu 2019 yang tidak didapatkan sama sekali. Karena Pak Prabowo adalah investasi dari Jokowi dalam konteks functioning politik. Tapi yang kedua juga betul bahwa tidak bisa kita menganggap naiknya elektabilitas Prabowo dan juga Gerindra itu hanya disebabkan oleh kedekatan dengan Pak Jokowi. Karena pasti ada variable lain. Oke, apa yang kita lihat dari manuver politik Pak Prabowo di luar Pak Jokowi sendiri begitu ya, kerja-kerja seperti. Tapi menariknya sebetulnya pengaruh atau pengaruh kedekatan dengan Jokowi ini juga berimbas pada elektoral. Lantas sampai kapan sih bisa digambarkan rebutan soal elektoral ini akan berlanjut karena dua baca pres ini juga belum jelas nih cowok presnya siapa ini juga yang akan menentukan ya. Menurut saya ada catatan kritis ya Mas Ibrahim ya. Kalau berbicara seakan-akan memenangkan ke pres atau pilihan ini hanya siapa yang kemudian bisa menjadi anak emas dari Jokowi. Itu sudah pasti akan berbahaya malah. Baik buat Gerindra ataupun buat Prabowo. Misalnya dalam survei saya dan survei indikator. Kalau bicara catatan kritis, sebenarnya Pak Prabowo itu tidak mendapatkan, belum berhasil mengambil banyak dari segmen pemilih Jokowi di 2019. Kalau kita lakukan cross-tabulasi, di survei saya baru 18% dari pemilih Jokowi-Maruf yang memilih Pak Prabowo, survei-nya Mas Burhan baru 24%. Artinya kalau kemudian malah hanya mengidentikan dirinya sebagai follower Jokowi, itu bisa jadi blunder juga buat Pak Prabowo yang ternyata kalau kita minta suaranya... Belum berhasil ya, belum berhasil mengambil segmennya Jokowi di 2019. Saya jelaskan dulu Mas. Mas Toto, tahan dulu dong sedikit. Mas Toto, ini menarik nih dialognya sore hari ini. Kita bagi ya ke segmen berikutnya. Nanti kita juga kasih kesempatan ke Mas Andri dan juga Bang Dedy. Tetap bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Ya, setelah usah dipanggil DPP, PD Perjuangan untuk dimintai penjelasan soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo, Gibran Raka, Buming Raka, mengaku tak memiliki pasukan dan berada di luar struktur partai. Gibran mengibaratkan ia cuma anak kecil sehingga semua pihak diminta tak perlu panik. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa. Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh. Saya itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Kapok menerima aku dengan maksa, aku nggak masuk? Tidak, semua orang, kan saya terima, Pak Anies, kita pengajian bareng, dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur, kan pasti kami terima. Ya, kita kembali dilanjutkan dialog kami sore hari ini, masih ada Bang Andre, Bang Deddy, dan juga Mas Toto. Mas Toto tadi mendengarkan, dibilang bilang jangan panik, masih anak kecil. Itu buat siapa sih kalau menurut Anda, Mas Toto? Ya, ini kan gaya ayahnya ya, kalau kita ingat zaman Pak Jokowi Wali Kota ya, gayanya sama, pasti akan mempositikan dirinya sebagai underdog lah gitu. Dan kalau kita lihat ditujukan kepada siapa buat, ini bisa buat siapapun. Karena apapun yang kemudian kita nggak tahu isi hatinya seperti apa, tanggung belakangnya seperti apa, tapi yang saya lihat ya, dalam drama politik setahun dua tahun terakhir, baik oleh Pak Jokowi ataupun Gibran, yang kita antar sebagai representasi Jokowi secara politik, itu adalah apapun tafsirnya, ini menempatkan Jokowi dan Gibran sebagai perwakilannya, ini menjadi pusat perhatian politik. Itu yang menurut saya sulit untuk kita antar sebagai sebuah output. Bayangkan sekarang semua berbicara mengenai perebutan suara Jokowi, seperti apa yang kita bahas hari ini, baik Kubu Prabowo ataupun Kubu Kenjar. Jangan-jangan Anies mau, tapi nggak bisa gitu ya. Keren seperti itu. Dan itu memang kalau kita bicara mengenai kebutuhan seorang presiden yang akan pensiun, yang biasanya itu akan seringkali dianggap limbah. Orang mulai melupakan dirinya, lalu kemudian mulai berbicara mengenai kekuatan politik baru, paling tidak dalam konteks itu Jokowi dan representasi politiknya dalam hal ini Gibran, itu berhasil melawan hukum gravitasi limbah tadi. Saya sih melihat itu. Makanya pakaian saya adalah ketika dalam drama politik ini orang berharap ujungnya Jokowi akan memutuskan apa. Ini bukan emisian idol, kita harus ada satu pemernak. Karena ketika dia memilih satu nama, resiko pertama adalah soliditas koalisi pasti akan kecah dengan sendirinya. Itu yang jadi tantangan ya? Dan Jokowi akan menempatkan dirinya dalam pertarungan zero-suntime ketika yang misalnya kalah. Beliau akan tidak lagi soft landing seperti kepuasan publik yang tinggi yang menjadi modal utama atau yang siharapnya malah menjadi besar. Baik, baik. Baik, baik. Tapi tadi yang dibawahi saya pusat perhatian, Jokowi masih jadi pusat perhatian. Nah, kalau dari PDIP bagaimana? Ini Jokowi dan keluarga masih jadi pusat perhatian. Masih menjadi magnet nih, Bang Dedy. Tapi setelah Gibran kemarin dipanggil, DDPP apakah ada aturan-aturan tidak? Untuk membatasi bertemu dengan ketua umum parpol lain atau figur-figur yang potensial lainnya, Bang Dedy? Bertemu dengan parpol-partai lain ya tentu tidak dilarang. Apalagi dia kepala daerah. Tetapi kan kita harus melihat konteks ruang dan waktu. Dalam konteks di mana sekarang adalah masa-masa politik, akumulasi panasnya politik menuju kontestasi pemilu 2024. Sedikit banyak tentu jika ada simbol-simbol yang diberikan, yang kemudian itu menimbulkan kerancuan bagi soliditas partai, tentu sedikit banyak tentu akan mengganggu. Tidak saja alien tetapi juga akar rumput. Jadi, dan kita punya aturan yang tegas. Kebebasan kita sebagai kader itu dijamin 100% hingga partai membuat keputusan. Kalau partai sudah mengambil keputusan, maka tidak ada satupun yang boleh keluar dari garis partai. Aturannya, sanksinya itu sangat jelas. Diatur dalam peraturan organisasi, kode etik, gitu ya. Itu ada semua, gitu. Jadi, memang kita kan berkepentingan juga. Supaya apa? Seperti yang diakui oleh Gibran, dia masih anak kecil, bukan siapa-siapa, gitu ya. Tetapi kan kalau ditempatkan dalam satu narasi bingkai tertentu, ada efeknya, dong. Kita kan harus akui itu juga, gitu ya. Setidaknya kan menjadi pertanyaan bagi... Jadi harus hati-hati ya? Kenapa? Jadi harus hati-hati bagi keluarga Jokowi untuk bertemu dengan tokoh-tokoh atau figur yang potensial seperti itu? Ya, saya kira harus dengan bijaksana. Karena apa? Dia, walaupun dia mengatakan diri yang bukan siapa-siapa, dia itu wali kota Solo. Dia anak presiden. Dia punya sekelompok relawan yang mendukung dia pada waktu maju untuk pilkada dan berhubungan dengan kelompok relawan yang dulu. Ikut bersama PDI Perjuangan, memperjuangkan ayahnya. Dua periode, apa namanya, presiden, dua periode. Ada catatan dari Solo. Dari Bang Deddy, ya. Jadi memang, Ibran harus berhati-hati dalam melakukan komunikasi politik. Karena partai ini kan punya aturan, tata laksana, standar kode etik yang jelas. Baik. Ma André, kalau Gerindra lihatnya seperti apa? Ketika kemarin kan imbas dari pertemuan Ibran, relawan, dan Pak Prabowo itu imbasnya dipanggil nih, Mas Ibran. Jadi Gerindra gimana ke depannya nih? Soal komunikasi dengan lingkungannya Jokowi, dengan Jokowi sendiri seperti apa sih? Apakah akan dibatasi juga menghargai PDIP atau bagaimana sih, Pak André? Ya tentu, sekali lagi kan tadi sudah dijelaskan oleh saya, maupun Bang Deddy, pertemuan itu seperti apa. Kalau urusan internal PDIP perjuangan, tentu kami tidak elok mengomentari ya, urusan rumah tangga orang. Secara adab dan detika tentu kami tidak bisa mengomentari. Tapi yang jelas tentu, Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo tentu akan terus bersilaturahim, berkomunikasi yang baik dengan seluruh tokoh bangsa, seluruh elemen yang ada di Indonesia ini, termasuk dengan PDIP perjuangan. Kita tahu Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu hubungannya seperti kakak dan adik. Bahkan dalam waktu ke depan, Pak Prabowo diinformasikan akan bertemu dengan Ibu Mega. Jadi komunikasi sangat baik, hubungan Partai Politik antara PDIP perjuangan dengan Gerindra juga sangat baik. Mas Toto, dengan adegan polemik ini siapa sih yang paling diuntungkan Mas Toto? Yang terlihatnya, apakah PDIP atau Gerindra? Atau justru Prabowo justru yang paling merasa diuntungkan Anda melihat dengan polemik yang kemarin terjadi? Yang paling diuntungkan kan yang diperbutkan. Bukan yang memperbutkan dong. Tapi bukan Gajar atau bukan Prabowo. Yang sudah pasti diuntungkan adalah Jokowi dalam konteks image ya. Yang tadi saya sebut, image mengenai lembah itu menjadi hilang seketika. Karena dia diperbutkan oleh dua kekuatan terbesar yang surveinya tertinggi. Kalau untuk efek air toalnya seperti apa? Yang terimbasnya nih dengan adanya kemarin? Survei elektoral itu yang saya sebutkan tadi. Bagaimana jaminan kita kemudian bisa memastikan bahwa apa yang tampak hari ini kemudian tidak berubah dua minggu kemudian. Ketika kita berbicara tahun lalu, semua orang berbicara mengenai Gajar. Ketika kemudian berbicara bulan Oktober, Pak Prabowo yang di-endorse 2022. Bulan November, Gajar lagi yang di-endorse. Lalu kemudian ketika berbicara di Kebumen, dua-duanya di-endorse. Tapi bertarung mengenai siapa yang nomor satu. Atau Pak Gajar ataupun Prabowo. Itu yang menurut saya, kalau kita baca dari ritme yang ada, saya tidak meyakini. Pak Jokowi akan masuk dalam sebuah kesimpulan satu orang yang kita sebut sebagai juara tadi. Dan harusnya kan sudah bisa disimpulkan dari peristiwa yang panjang ini. Babak finalnya sudah disediakan lah. Kalau mau dispekulasikan oleh Pak Jokowi, dua orang yang pantas dianggap sudah masuk ke babak final. Siapa yang bisa menentukan pemenang sudah dikembalikan kepada publik. Tetapi poin bahwa kemudian Pak Jokowi kemudian dipersepsikan memiliki saham yang kuat dalam kenaikan elektabilitas kedua nama ini itu sudah mencapai. Itu yang saya cuman lihat gitu ya. Dari apa yang coba ditunjukkan oleh Jokowi Selamat. Tapi perlu dicatakan juga buat Pak Jokowi. Kalau terlalu lama bermain-main dengan tarik ulur politik di antara dua kuatan besar ini, ini jawab saya perlu secara politik. Pertama, isu cawe-cawe akan semakin kuat. Yang kedua tadi, ketika kedua belah pihak ini seringkali dibuat PR, ada risiko juga di situ bahwa kedua belah pihak ini kemudian juga bisa sakit hati dengan sedikah gitu. Ada istilah, ketika seseorang ingin mengejar dua klinci, dia bisa kehilangan dua-duanya, dua kuatan. Itu yang menurut saya juga perlu jadinya. Tapi ketika kemarin ada kejadian pertemuan itu yang banyak dibicarakan antara Prabowo dan juga Jokowi. Nah, ini apa yang harus diwaspadi oleh PDIP agar tidak terlibat sejauh soal efek elektroniknya, Mas Toto? Ya, kalau dikatakan pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi berbahaya buat PDIP, Gerindra juga bisa. Kemudian, kalau memberikan catatan kritis, kalau sudah jadi presiden, harusnya tidak perlu datang kembali tulis. Karena presiden juga adalah kepelan yang terakhir. Sulit kita kemudian menilai berdasarkan momen-momen tersebut. Itu yang menyebabkan, menurut saya, ketika semuanya sudah gambelang, ada dua nama yang didentikan direksetui oleh Pak Jokowi dan memang mendapatkan kepuasannya, mendapatkan elektabilis tinggi oleh publik sudah cukup, kan? Pak Jokowi sekarang menempatkan dirinya Bionol, sehingga kemudian, betul-betul pertarungan mengenai siapa yang bisa mengklaim keberlanjutan ini bukan adu hormat dengan Jokowi lagi, bukan adu banyak ketemu dengan Jokowi lagi, bahkan program apa ketika berbicara ikan? Program apa berbicara, 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 berbicara. Baik. Terakhir, kepada ini singkat, jadi apa yang akan dilakukan oleh PDIP agar tidak terimbas lebih jauh soal tadi? Misalkan ada pengaruh elektoralnya ketika ada kedekatan Prabowo dengan Jokowi? Kita itu berpolitik dengan keyakinannya, bukan dengan kecemasan. Karena kalau kita berpolitik dengan kecemasan, pasti banyak pertimbangan dan langkah kita yang salah. Kami berkeyakinan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya, sebagai bagian dari keluarga besar, dengan sejarah yang sangat panjang, sudah terbukti berdarah-darah memberikan segalanya buat Pak Jokowi, tidak ada sedikitpun keraguan di hati kami bahwa Pak Jokowi akan tetap berada di PDIP perjuangan sebagai pribadi. Karena kami juga berharap Pak Jokowi tidak menggunakan instrumen negara atau kekuasaan untuk cawe-cawe dalam pemilu. Kami berkepentingan agar pemilu ini benar-benar demokratis, jurdil, dan riang gembira. Jadi itu sesuatu yang mengasihkan. Baik, harapan kita semua tentunya. Terima kasih Bang Dedy Storus, anggota DPR RI, fraksi PD Perjuangan, Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan juga Andrei Rusyada, anggota DPR RI, fraksi Partai Grindra. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Bukas Petang. Terima kasih. Saya selalu ya. Terima kasih.